Hai tadi aku lihat lebih kesual nampaknya bergema ya bergema ya bergema banget suara kamu aku aku yang lain enggak kena enggak kenapa tapi ini enggak halo halo Eda Eda dari batu 8 ya Eda baru Samosir halo Eda halo saya juga orang sana saya Lumi SMA Negeri Tiga Pematang Siantar ketemu dengan sahutai nih belajar dimana Eda oh di SD saya di SD ibu di batu 8 di udah lewat apa itu ya itu sebelum ke pemandian daerah apa ya batu 6 iya 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 di batu 6 ini jadi maaf ya Turang ya dan teman-teman yang lainnya agak ini dikit biar lebih akar di batu 6 ada saya punya adik disitu Kalit Salon Salon Kalit oh Salon Kalit adik saya enggak orang batu 6 bu saya orang ramung merah orang ramung merah yang ada burung gorengnya ya iya burung goreng yang terkenal disana ya udah pernah menulis Eda eh kalau menulis yang buku sih belum cuma nulis di blog aja pernah nulis di blog nah tinggal satu langkah lagi tuh jadi kalau kita guru kan kayaknya gimana ya kalau pengalaman saya ya sepertinya ketika punya buku antologi aja pun wah bahagia luar biasa kita bisa mengukur kemampuan kita gitu loh kita enggak peduli apakah tulisan kita itu bagus atau enggak dibaca orang yang penting nulis aja dulu itu saya begitu ya enggak saya enggak penting I don't care apa kata orang enggak peduli saya tulis aja dulu nanti lama-lama kan akan terbiasa seperti itu kan udah nulis di blog nah tinggal dikit lagi ibarat kalau sudah siap make up nih mungkin tinggal mengenakan aksesori aja udah jadi itu mungkin nanti boleh coba bu iya dah iya karena kebetulan ini kan gratis benar-benar gratis sampai selesai nanti bulan lima ini kita tutup di Hardiknas jadi panjang ini ya long play ini sampai lima bulan ya mudah-mudahan teman-teman bisa nanti memilih tema apa mau puisi pantun cerpen apakah memoir kalau saya berpendapat ya seorang guru itu yang paling gampang itu menulis memoir perjalanan kita ketika mengajar tentukan disipan dukanya banyak jadi ketika ketemu siswa nakal enggak usah galau gitu kalau saya ya kelak nanti akan ada pasti ada hikmahnya lah akan kita ingat itu oh saya pernah ketemu murid yang nakal sekarang misalnya udah jadi tentara jadi polisi gitu bahwa bagi ya gitu mungkin ibu enggak ya oke dah selamat mengikuti saya sampai dulu yang lain itu Rai dari Smart Pau wah banyak halak kita ini ya halo itu nah ini itu kita ini ada oh ini halo halo itu ini udah pembis kawat kan ini juga pemula buku pelajaran enggak loh itu udah ada karyanya buku pelajaran itu sepertinya apa gitu ya lebih pas untuk angka kredit nanti saya masih mikir-mikir yang saya tuliskan ada empat buku itu masih belum ada buku pelajaran ini rajin ini itu kita ini menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini iya belajar menimba ilmu kadang-kadang ilmu itu kan kita nggak tahu ternyata masih banyak juga di luar sana iya halo Unni akabau Unni Unni Dewi Assalamualaikum Waalaikumsalam akabah Alhamdulillah sehat sehat elok baru siap apa sang awas ujian oh sampai siang oh siap baru iya tadi Yeni udah pamit dia sebentar mau asar katanya kita belum yang ini nanti biasanya nanti setengah empat nanti biasanya iya medan padang sama ya sama ini yang dari batem belum hadir nampaknya dijangka kita lagi bikin puisi kali bikinkan puisi dia untuk pertemuan hari ini ibu lulu ibu lulu ibu lulu halo halo itu jul afri gandi ini ketua igi dari laburan di rumah mau ada acara ganteng ini ini iya kamera Bu biar bisa kita lihat wajahnya juga jadi kayaknya dari timur banyak ini ini udah hadir kayaknya tadi nanti masih game ini nanti siapkan juga ya pantunnya ya kita nanti setengah empat ini baru dimulai Pak Karnain Mamonto dari Sulawesi Pak ya iya Bu ya dengan Ibu Rahma saya di Sulawesi Tengah di sana nggak ada ini Pak ya nggak ada bencana Pak ya mudah-mudahan nggak ada Pak ya Alhamdulillah kita sama-sama berdoa ya semoga Indonesia makin membaik karena jawaban pengaruh terhadap kegiatan kita ya mengajar di mana Pak di SMP di SMP Pak ya semoga betah ya Pak di gerbong roadblock kubuk atribut karena kita sampai bulan Mei nanti selesai nanti di Hardiknas Insya Allah masuk dong ajak dong dikit banget sih baru 32 udah masuk nampat eh jangan curhat disini jangan curhat disini kenapa jangan curhat disini kedengaran lu ya udah promosi aja Gia nggak ada Pak lu yang masuk udah ini di perwakilan Gia ini suara lu kedengeran di Zoom ini boleh suara suara lu langsung aja sponsor lu siarin Youtubenya abis itu langsung lu ngomong gua ada nih ini Pak Kaban Halo Pak Benarkaban ibu hajahai roni halo bu halo bu halo bu kristmas assalamualaikum assalamualaikum salam warahmatullahi dari mana ibu dari Jakarta ikut yang webinar bu udah yang keberapa kali nih bu baru yang kemarin nih ikut barang di udah sering sih cuma ya ini yang kedua ikut yang pertama ya jumat kemarin ikut ya bu jumat kemarin insya Allah ikut alhamdulillah semoga bertahan minimal di 4 pertemuan supaya nanti sertifikatnya bisa di 32 JP ya ibu ya minimal di 1 bulan lah karena 1 bulan itu kan temanya bulan pertama kita buat masih tentang hariku semuanya kita bisa bersama-sama belajar di sini kita sama-sama belajar ya ibu-ibu ya amin tidak ada yang pintar tidak ada yang bodoh tapi yang ada adalah saling memberi manfaat saling berkontribusi tidak ada kontribusi yang ada kolaborasi ini juga perlu kita sampaikan ke anak-anak didik kita bahwa di kelas itu sesungguhnya yang paling dibutuhkan adalah kolaborasi sinergi bukan kompetisi kalau kita berganding tangan mudah-mudahan kita meraih hasil yang lebih baik lagi amin halo mbak dia mbak duit mbak duit dimana ya sudah ready halo mbak duit mbak duit rengganis selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 kakak ada kalau boleh kalau tidak boleh kirim susu iya baik terima kasih kakak terima kasih di rumah tapi kami masih datang masih ada terima kasih kakak terima kasih terima kasih terima kasih pijan malam merah itu kan ini kita pulang masih siap-siap 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 terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon supaya naiknya kita ambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Nuriyadi dimana ya? Di MIRNU. Mas Nuriyadi. Mas Nuriyadi. Ditambah saja ke hostnya, biar bisa membantu. Dengan Badam Hedi. Badam Hedi, Badia, Mbak Nelur, Mbak Dwi. Mas Nuriyadi dimana ya? Mas Nuriyadi. Ini Pak Tarigan udah jadi host nih mungkin dari Pak Tarigan aja? Pak Ujian Tarigan bisa bantu saya, Badam Hedi. Teng Tarigannya, Narsum itu ya. Dari Pak Ujian Tarigan aja? Bu Diyah kan ada Bu Diyah, Bu Diyah jadi di host-kan. Bu Diyah belum jadi host. Halo, Pak Beritma. Tombol hostnya ada di Pak Hujan Tarigan. Oh ya, mintaan kalau untuk Bang Hujan. Ya, saya di-meet aja. Di-meet aja semuanya. Di-meet semua ya. Ya, ya. Nanti. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kita yakin tanpa suara anak-anak ini akan sepi. Baik, izinkan saya untuk membuka acara pada sore hari ini. Tentas malah kita berpikir kegiatan kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati. Pada sore hari ini kita membersamai kegiatan dengan cerpenis dari sumut, yaitu Bang Hujan Tarigan. Acara akan kita awali dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Gigi. Kemudian kata sambutan dari gambit-gabit kerasi yang akan dilakukan oleh Pak Hujan Tarigan. Kemudian penyampaian setelah pandang tentang guru ahli oleh Madem Kiki. Dan yang terakhir, ketepung siri dari Ayahanda Tamerindahan. Selanjutnya nanti acara akan diserahkan kepada kontrator. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Yang pertama, kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya. Mars, dikatan guru Indonesia. Bapak Ibu sekalian, memang dari tadi ada gangguan teknis sedikit. Jadi mungkin lagu Indonesia Raya dan Mars Gigi tidak dapat kami berdengarkan. Kemudian kita lanjutkan kata sambutan dari Ketua Bidang Literasi Dikatan Guru Indonesia yang diwakili oleh Ibu Nelly Fori Karyana. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Ibu Krisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Bram, warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Di sini ada Bapak Tamerindahlan, Laku Ketua Yayasan YPTD ya Pak. Kemudian ada narasumber hebat kita, Pak Hujan Tarigan. Kemudian Madam Hedi, yang ini yang luar biasa sekali. Dari guru ahli, juga dari mana-mana ya Madam ya. Juga untuk para panitia yang saya banggakan. Ada Budi ya, ada Budi, Erni. Tersyukur sekali hari ini saya bisa bersama Bapak dan Ibu dalam kegiatan sesi kedua ya. Kerjasama atau kolaborasi antara IGI dengan YPTD dan guru ahli. Ini kegiatan yang sangat luar biasa menurut saya itu. Secara pribadi saya bangga sekali dengan kegiatan ini. Yang akan berlangsung sampai lima bulan ke depan itu ya. Dan ini dilaksanakan setiap hari Jumat, seminggu sekali. Ini sungguh satu kegiatan yang ke depan mungkin akan menghasilkan guru-guru hebat yang menghasilkan karya. Karena guru yang hebat itu adalah guru yang menulis. Diawali dengan menulis di blog ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran YPTD. Ini saya merasa sekali Pak Tamrindahlan ini luar biasa ini. Dengan kolaborasi dengan YPTD ini, IGI jadi semakin, terutama di bidang literasi. Semakin apa ya, semarak kegiatan literasinya. Bahkan setiap minggu tidak pernah ada yang berhenti ya. Bahkan bertambah lagi satu kegiatan dari bidang literasi. Itu ada bincang penulis. Artinya ramai, setiap hari di grup literasi itu ramai sekali dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Ini tentu berkat kerjasama yang apik, yang baik, yang hasilaturahnya juga bagus sekali. Terutama dengan para teman-teman dari YPTD, dari guru ahli. Kemudian juga ini kalau saya perhatikan, pesertanya beragam ya Bu Krisma ya. Beragam daerah yang itu yang paling mengharukan, ini Senusantara. Yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi ilmu. Di awal itu bagaimana memperkenalkan, menulis di blog YPTD. Nah ini sesi kedua ya, sesi kedua. Tentang cerpen ya Bu Krisma ya, nanti dengan Pak Hujan tarikan. Pak Hujan, saya juga suka sekali menulis cerpen Pak Hujan. Kebetulan saya sudah menerima satu buku kumpulan cerpen. Tapi hanya untuk konsumsi siswa saya saja dulu. Yang bisa dijadikan bahan pelajaran di kelas. Untuk siswa ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang baru dari Pak Hujan ini, saya bisa menulis cerpen yang lebih bagus lagi. Kemudian ya, saya berharap sekali dengan kegiatan yang kolaborasi yang cukup indah ini, lima bulan itu berjalan lancar semuanya. Kemudian menghasilkan guru-guru hebat, guru-guru berkarya, guru-guru berprestasi. Diawali dengan menulis di blog. Kemudian sedikit demi sedikit melangkah akan menjadi buku. Itu mungkin arahannya ya. Harapan kita semua. Semua peserta dalam kegiatan ini suatu hari nanti memiliki satu buku. Bukan hanya buku antologi bersama-sama, tapi buku yang tunggal, mungkin yang solo ya. Pak Hujan begitu ya, Pak Hujan ya. Saya berharap sekali juga punya buku-buku apa maksudnya tadi, kalau kata Bu Krisma ada buku mata pelajaran ya, Bu Krisma. Itu juga saya tantangan sekali. Saya baru membuat sekali saja dulu, belum membuat lagi. Saya lanjut tertarik dengan sastra malah. Dengan tulisan-tulisan lepas, dengan esai, dengan artikel. Mungkin suatu saat kita bisa juga kerjasama dengan YPTD, dengan guru ahli. Mungkin bisa di fokus juga ke bagaimana membuat buku pelajaran. Itu mungkin ya, Bu Krisma ya. Mudah-mudahan juga pada sore hari ini, kebetulan Pak Petum juga tidak bisa hadir, karena memang di IGI sedang sibuk dengan POP, yaitu organisasi penggerak, sehingga beberapa pengurus pusat itu tidak ada di tempat itu ya, setiap minggu itu mereka ke tempat-tempat ke daerah-daerah yang memang berkaitan dengan kegiatan organisasi penggerak. Nah ini kegiatan literasi ini, di bidang literasi ini mudah-mudahan, ini saya dari waktu dari awal, jadi pengurus pusat bidang literasi, ini kemajuan yang luar biasa sekali, apalagi dengan munculnya kolaborasi-kolaborasi. Tidak pernah sepi itu ya, grup bidang literasi ini. Semakin banyak. Mungkin nanti setelah ini akan banyak yang bergabung juga di IGI ya, Bu Krisma ya. Yang saat ini mungkin menjadi anggota IGI, ya segera mendaftar menjadi anggota IGI, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan, kegiatan guru Indonesia, gratis semua ya. Nah itu, jadi dengan demikian bukan saja menjadi anggota IGI, tapi lebih dari itu kita sebagai guru tentunya bisa lebih meningkatkan kompetensi kita, terutama di bidang literasi. Kalau saya selalu beranggapan guru yang hebat adalah guru yang menulis. Jangan menganggap guru yang hebat kalau belum melahirkan karya tulis, belum menjadi buku. Nah ini tantangan, jangan sampai hanya di blog, tapi menjadi sebuah buku, entah itu buku Solo maupun buku antologi. Itu yang sangat kami harapkan, mudah-mudahan nanti lima bulan ke depan akan lahirlah buku-buku baru. Karya anggota IGI atau misalnya yang belum jadi IGI juga, ini satu hal yang prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi satu momen yang hebat ya nanti di Hari Pendidikan Nasional, ya Bu Krisma ya. arahannya ke sana ya. Mudah-mudahan kita bisa membuat satu acara yang luar biasa, kolaborasi kita, sehingga bukan saja IGI, tapi YPTD juga yang baru lahir nih, luar biasa ya. Padahal baru setahun ya, Pak Tamrin ya. Iya Bu, satu tahun, Agustus. Iya, satu tahun, tapi hebat sekali ya. Saya terus mengikuti gitu ya. Oh, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan berkolaborasinya kita, bisa melahirkan penulis-penulis hebat, yang sudah hebat juga mau terus berbagi, sehingga semua, tadi kata Bu Krisma, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang besar ya. Tidak semua berbagi di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi tujuan kita dalam kegiatan hari ini, mendapat berkah dari Allah SWT, dan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly untuk kata sambutannya, sungguh-sungguh sangat berkesan. Poin yang paling penting saya pikir adalah, melahirkan karya-karya bermutu itu tidak hanya milik sebagian guru atau sebagian profesi saja, siapapun bisa berkarya. Untuk itu, teman-teman semua, jika belum menjadi anggota IGI pada hari ini, kita berharap juga supaya ikatan kita lebih kuat lagi, komunikasinya lebih lancar, yuk silakan ikut bergabung di Ikatan Guru Indonesia. Kemudian, kita dengarkan sekilas lintas, ada nih sesuatu yang akan disampaikan oleh influencer kita, Madam Hedy, sebagai perwakilan dari guru ahli pada Madam Hedy, kami persilakan. Bang Hujan, tolong Madam Hedy dibuat jadi kemah-mahiran. Dia tadi terlembar. Iya. Madam Hedy Moktarija. Oke, dipersilakan Madam Hedy. Ini apa ini? Ya, sudah. Sudah, Bunda Risma. Dipersilakan, Madam Hedy. selamat terakhir. Terima kasih. 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 May. Terima kasih. 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 di FISIP, nah kemudian karya-karya beliau juga pernah dimuat di Harian Ibu Kota kumpulan cerpen diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta salah satu kumpulan cerpen yang mungkin yang paling dikenal ya hanya dengan mengklik saja kita akan ketemu ini, Simurai dan Orang Gila nah kemudian tahun 2010 juga diterbitkan oleh Kerlib Bintang Komunitas Sastra Reboan dan sebagainya, nah yang teranyar karya beliau berjudul Perempuan Pembunuh Dajjal diterbitkan Panitia Hari Pers Nasional tahun 2016, jadi beliau ini katanya suka makan apa saja yang penting enak dimakan begitu ya makan apa saja yang penting enak dimakan jadi yang pasti nanti Bang Hujan gak bawa salam dari Binje Bang ya, gak bawa salam tusang ya, salam yang lain bareng kali tadi sudah saya lihat jelas di PowerPoint beliau nah kemudian kenapa saya ajak beliau menjadi narasumber sore hari ini bulan September yang lalu itu Bang ya yang kita di komunitas Binje itu kecerdas nah jadi saya sebagai peserta baru kali itulah ikut memberanikan diri apa-apa ikut menjadi petertalon Bacar Pen Alhamdulillah terpilih sebagai lima nasta terbaik pada hari itu saya lihat workshop yang diadakan itu melalui tayangan live di Youtube selama kurang lebih lima jam itu kalau tidak salah ya dengan Bang Keja Purnama Lubis saya perhatikan gaya beliau ini menyampaikan materi-materinya itu gak perlu butuh teori banyak yang penting langsung aksi saja jadi kalau mungkin Bang Hujan kan gak mengajar ya kan Bang Abang gak mengajar ya nah kalau kami Bang Guru Anda sekarang ini namanya tulisan yang paling dinilai itu dalam sebuah ajang bergensi untuk guru disebut dia praktik baik best practice yang kita lakukan iya jadi intinya begini teori apa sih yang sudah diberikan oleh para ahli pendidikan ahli pedagologi itu gak berarti apa-apa ketika memang tidak pas dia di aplikasikan di lapangan iya aplikasinya yang paling penting maka di praktik baik itu dalam beberapa ajang bergensi untuk tingkat guru di berbagai level itulah yang paling dinilai nah jadi saya lihat-lihat wah ini penyampaian Bang Hujan Tarikan ini kok nyantai sekali ya tapi kena gitu ya terlebih ketika Bang Hujan ini menyampaikan dalam cerpet itu harus ada konfliknya kalau gak ada konflik ibarat apa ya ibarat makanan gak pedas-pedasnya gitu gak hantang nah jadi maka saya memberanikan diri menghubungi salah seorang panitia Bunda Smawati beliau tadi ke Bandung katanya ya tidak bisa bersenang kita di sini saya pikir-pikir ya kita ajak dulu lah Bang Hujan Tarikan saya ingin nih karena nah sekarang yang masuk kemarin ratusan ya Bang oh aduh ratusan ratusan saya yakin ini panitia sampai jurinya sampai bingung mungkin ya siswa saya juga banyak yang ikut nah jadi pertama kali saya ikut langsung aplikasi ilmu yang dibagikan di workshop tersebut Alhamdulillah ya mungkin yang terjelek gimana ya yang terjelek yang terjelek baik lah mungkin maka tidak berlebihan kalau sore hari ini nanti Bang Hujan ini menyampaikannya agak-agak santai yang penting Bapak Ibu kita bisa membuat cerpen itu aja saya pikir itu aja nah mungkin demikian perkenalan bukan perkenalan singkat lagi silahkan Bang pakai salam dari bingkir barangkali Bang dipersilakan ya terima kasih Bunda Krisma tradusi disini pantun dulu ya jadi saya ikut lah ya pantun ya kalau dari ayah ini ayah datang rindahlah ini pantun yang saya buat seketika aja ini dan sangat singkat pastinya tidak baik tidak bagus pohon jengkol pohon petai sebelum makan jengkol salam dari binjai jangan diketahui ya 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 jadi sebelumnya terima kasih juga ini Bunda Krisma karena saya diribatkan di acara yang luar biasa hebat ini oleh yang digagas oleh YPDT ya IGI dan IPTD iya digagas YPDT dan IGI kolaborasi semangatnya luar biasa ini semangat yang hari ini sampai hari ini saya dan kawan-kawan di binjai juga masih merawatnya gitu loh ternyata kami tidak sendirian nih kan gitu kan ternyata di luar sana luar biasa gerakannya gerakan literasi ini waktu Bunda Krisma hubungi saya saya kira waduh ini mestinya hari Jumat saya punya agenda ini kan agenda rutin ya disini tapi ya sudah lah ini kayaknya memang asik nih berbicara literasi dengan dengan teman-teman yang baru kan gitu kemarin-kemarin juga saya sudah ikut Bunda sebelumnya yang ikuti webinar yang sudah dikelar IPTD ini cuman agak ini kan agak sedikit muncul di pikiran saya itu ini forum para guru-guru sementara kita biasa di lapangan kan gitu kan profesi saya adalah seorang jurnalis jadi selengan aja gitu kan bahkan untuk menulis pun kita punya kaedah memang dalam tulisan jurnalistik tapi saya tidak mau berpotokan pada teori-teori seperti kata Bunda Trisma itu tadi benar bagi saya ini adalah aplikasi pembuktiannya tulisannya itu layak atau tidak jadi saya berpikir karena wah disitu guru-guru pasti adalah guru bahasa dan ada juga penulis ini yang saya khawatir saya juga ngobrol dengan Bunda Trisma kekhawatiran saya ini nanti taburakan pulang dengan arus utama ini kan dengan yang mainstream itu yang saya khawatirkan sebelumnya tapi ya karena ini pengalaman baru bagi saya bicara di depan guru-guru juga hal itu jadi menyenangkan bagi saya pribadi Bunda kemudian sebelumnya saya juga kelain diri ya kan Bunda tadi sepintas Bunda juga sudah sampaikan nah saya bukan pengajar bukan guru dosen atau semacamnya saya jurnalis sampai hari ini masih tercatat sebagai jurnalis dan seperti guru sepertinya walaupun guru punya masa pensiun tapi sebenarnya mereka tidak pensiun saya kira begitu ya karena ayah saya saya juga tinggal hidup di tengah-tengah keluarga pengajar sampai bahkan mereka mendekati akhir hayat mereka terus mengajar meski sudah tidak lagi ke sekolah jadi wartawan juga tidak ada kata pensiunnya Bunda Krisma meminta saya untuk bicara soal cerpen saya kira yang hadir disini saya lihat ada sekitar 250 orang yang hadir tentulah sudah ada yang menulis cerpen atau bahkan sudah dibutukan untuk itu sebelumnya saya juga minta izin kalau ada kata-kata yang salah tidak bermaksud berniat mengguruh-guruhi para tuan-guru disini tapi saya cuma nguruh lagi karena pesannya adalah kita saling sharing maka saya hari ini akan membawa sebentar ya saya buat saya bisa dibantu tampilin bahan enggak ya terima kasih terima kasih murang itu ramen motor kita share screen Bang Hujan itu Madam Hedy tolong dibuat jadi kohos dulu Bang ya mau izin sebentar ya sebentar ya kohos Terima kasih. Terima kasih. Belum tampil ya. Terima kasih. 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 Belum tampil ya sementara. Terima kasih. 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 Nah, oke, bang? Sudah ya, alhamdulillah akhirnya muncul bahannya Saya akan bawakan ini, materi ini, menulis cerita pendek Tapi sebelum saya masuk, saya mau berikan sedikit selayang pandang dulu Bisa dibantu, ayah, next Oke Jadi, saya memulainya dari Kalimat menuliskan cerita sebagai catatan, laporan, kesaksian, maupun monumen Nah, jadi, menulis cerpen itu merupakan aktivitas kita mengabadikan Atau memberikan kesaksian, laporan, catatan, merupakan catatan kita Yang biasa dilakukan oleh banyak orang Next ya Biar dibaca oleh teman-teman semua Iya Belakangan ini menuliskan kisah-kisah atau cerita-cerita Sudah bukan merupakan hal yang populer Merupakan hal yang populer dan bukan lagi ritual khusus Yang hanya dimiliki sekelompok orang yang dikenal sebagai penulis Khususnya bagi pemilik akun media sosial Kisah-kisah atau cerita-cerita ditulis bahkan dengan mudah Langsung bisa diakses pembaca Mendapat apresiasi baik jempol ke atas atau ke bawah Dan dikomentari Next Pendek kata menulis cerita hari ini bukan lagi hal yang mewah Karena siapapun bisa melakukannya Kalau pada masa-masa sebelumnya itu kan Menulis itu hal yang luar biasa ya Yang hanya sekelompok orang yang bisa melakukannya Kan gitu ya Yang kita tahu ya Dimonopoli oleh segelintir orang Dan orang lain hanya sebagai pembaca Tapi zaman hari ini Zaman sudah bergeser Semua orang bisa memproduksi Kan gitu Karena semuanya sudah dipermudah Kalau dulu itu kita berpikir bahwa Menulis itu juga Erat kaitannya dengan keterbatasan media Semacam pinta pulpen Atau kertas halaman Atau Kalau kita menulis di koran itu Dibatasi oleh sekian kata Tapi hari ini kan Menulis itu Sudah tidak lagi dibatasi oleh itu Next ayah Demikian pula waktu Bila pada era kejayaan cerita pendek koran Kita mengenal hari minggu sebagai hari cerpen Kini arus perkembangan teknologi dan kreativitas Memberikan kesempatan bagi siapapun Dimanapun dan kapanpun Untuk mendisplay tulisannya di media sosial Next Tapi paralel dengan semakin besarnya peluang dan ragam cerita pendek ditulis dan dipublikasikan Peluang kelelayan terhadap produk cerita itu pun semakin besar juga Next Di antara sekian banyak tulisan-tulisan mengenai cerita yang berserahkan di berbagai macam jenis media itu Ada satu dua cerita yang bila dikembangkan ke dalam bentuk cerita pendek Yang lebih legitimatif Lebih serius Akan menjadi lebih menarik Next ya Nah ini kesimpulannya nih Dari selayang pandang tadi Bahwa ternyata menulis cerita yang disepuh dengan sentuhan keseriusan Bisa menjadi sentuhan yang bukan saja indah Secara estetis Tapi juga berisi secara nutrisi Next ya Nah jadi saya mau bilang begini Tradisi bercerita itu kan tradisi yang sudah lama tuh terjadi Jauh berabad-abad lampau Kita sudah terbiasa bercerita Tapi dalam bentuk tulisan Belum tulisan Nah namun pada sekitar abad ke-2 masa itu Barulah kita mengenal tulisan-tulisan Yang berisikan cerita Dan cerita-cerita itu pada umumnya adalah Bentuk daripada Laporan atau dokumentasi Nah tentulah disana ada pesan moral Ada pengetahuan Ada unsur edukasi Atau bahkan kempen Kan begitu kan Kalau di Indonesia sendiri kan Itu di tahun 40-an ketika Jepang masuk Barulah tradisi cerita Utamanya Jepang itu Apa tuh ya Bergelora kan Asul Sani Armin Pani Aufkata Mihaja Itu kan pengetahuan cerpen di masa itu Yang waktu itu bukan cuma sekedar berbicara soal cerita yang indah Keindahan cerita Layaknya kita memberikan sebuah cerita lewat tulisan Biasa kita kenal dengan dongeng Dongeng itu kan tentu memuat Yang namanya pesan-pesan Begitu juga cerita pendek Pada masa pendudukan Jepang itu Cerita pendek juga Memuat pesan-pesan Kempen-kempen Nah sejak Pendudukan Jepang itu juga Cerita pendek Populer di Indonesia Sampai hari ini Namun ada yang bergeser Saya melihatnya Hari ini itu kan cerita pendek itu Lebih pada sekedar Indah Soal pesan atau ada muatan di dalamnya itu Sering diabaikan Itu yang membuat saya jadi begitu miris Itu yang saya berpikir bahwa Menulis cerpen itu bukan sekedar menulis Bagaimana kabar dua abad sebelum masehi Kita bisa dapat hari ini Yang menurut ayah tadi itu adalah Nafas panjang Saya kira mestinya fungsi cerpen itu Ya begitu Nafas panjang Dia akan mengabadikan sesuatu Dia akan menceritakan sesuatu Dan sampai hari ini akan Tenang orang Kedepan Wala untuk cerpen sendiri Saya memulainya dari Pengertian cerpen yang umum kan Menurut JS Badudu Cerpen adalah cerita pendek Yang fokus dan berkonsentrasi Pada satu peristiwa kejadian Pada peristiwa kejadian tersebut Hanya mengisahkan Satu tokoh cerita saja Ini menurut JS Badudu Kemudian menurut Nugrohonoto Susanto Cerita pendek Yang dibuat dalam jumlah kata Mulai dari 5.000 kata Dia batasin tuh katanya Beserta memperkirakan Jenis huruf dan kuartus Pasih ganda Selain itu Kisah pada cerpen Hanya berpusat pada dirinya sendiri Yang berarti Hanya pada satu pokok saja Itu menurut Nugrohonoto Susanto Selanjutnya ya Nah menurut sastra Kata Adi Maja Cerpen merupakan prosa pendek Dimana kisah ceritanya Ditulis secara fiksi Dan fantasi Sementara KBBI Lebih kompleks lagi nih Cerpen merupakan cerita pendek Yang berisi tentang kisah cerita Yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata Pada umumnya Cerita pada cerpen Bisa memberikan kesan dominan Dan berkonsentrasi pada masalah Satu pokok saja Inilah garis-garis besar Sehingga Dari pengertian yang disampaikan Atau coba dirumuskan oleh orang-orang Mengenai cerpen Lahirlah Bisalah kita ketahui bahwa Ciri-ciri fisik cerpen itu Yang pertama Memiliki panjang karangan Simpel 10 halaman Kemudian Habis sekali duduk Habis sekali duduk itu Kalau di Jepang itu Kurang lebih pemahamannya Sekali duduk Sepenantian bis lah Karena bis disana 15 menit sekali kan Baru tiba Jadi habis dibaca Sekali duduk Kurang lebih dalam waktu 15 menit Kemudian memiliki konflik Nah Jadi kalau Banyak cerita Yang kita tulis itu Di medsos Sebenarnya juga cerita Kalau dia mau dikembangkan Kita buat status Status di Facebook itu kan juga cerita Ada story di Instagram Ada story di Facebook Itu semua cerita Nah tapi kan Itu hanya sekedar cerita Kalau dia dikembangkan Narasinya dikembangkan Kemudian deskripsinya Dibikin clear Memiliki konflik Nah itu sudah masuk Jadi cerpen Nah yang keempat Penopohan dan karakter Ditulis singkat Nah next ayah Itulah ciri-ciri fisiknya Cerpen Kemudian Para ahli-ahli Membuat Semacam formula Bahwa cerpen ini Memiliki unsur Yang pertama itu Unsur intrinsik Dan yang kedua adalah Extrinsik Dimana Di dalam unsur intrinsik itu Ada tema Nah Tema ceritanya apa Kemudian ada latar Kemudian ada Tokoh dan penopohan Ada angle Atau sudut pandang Alur Plot Dan amanat Nah itu Unsur Intrinsik yang ada Dalam sebuah cerpen Kemudian Sementara Di dalam extrinsik Adalah bahasa Bahasa itu Bahasa yang digunakan Si penulis Bahasa yang ada Di karya itu Yang kedua adalah Latar belakang Si pengarang Dan yang ketiga adalah Nilai yang terkantung Dalam cerpen Nah ini Formulasi yang dibuat Tentang Menulis cerpen Next ayah Nah Ciri fisiknya Sudah ada Kemudian Digambarkan Ladi rumuskan Bahwa struktur Dalam cerpen Itu meliputi Tiga hal Pertama itu adalah Orientasi Dimana orientasi itu Merupakan pendahuluan Dari sebuah cerita Pengenalan Karakter tokoh Tempat Peristiwa Suasana Dan alur cerita Yang kedua adalah Komplikasi Nah Komplikasi ini adalah Struktur Memuat Masalah Atau Menjabarkan Masalah Jadi Disinilah dia Di komplikasi Inilah dia Apa-apa yang Kita ceritakan itu Dirumuskan Ya kan Dijabarkan Apa masalahnya Karena dari situ Nanti kita akan Masuk ke resolusi Nah resolusi itu adalah Pemecahan masalah Konflik yang ada Di dalam cerita Jadi setiap cerita itu Yang mau ditulis itu Harus memiliki Sesuatu yang ditawarkan Kan gitu kan Nah Jadi Tips-tips Yang biasa saya kerjakan Ya kan Dalam menulis Ini ada Sepuluh langkah Saja Kalau saya itu Menulis Yang pertama itu Yang saya kerjakan adalah Membuat paragraf yang menarik Yang kedua adalah Mempertimbangkan Membaca Ketiga Gali dan Menghidupkan Suasana Keempat Gunakan Kalimat efektif Nah Kelima itu Bumbu Karena Cerita Tanpa Bumbu Hambar Sama kayak Seperti makanan Ya 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 Kurang lebih ya Kemudian Menghidupkan Tokoh Atau karakter Yang ini Penting Betul ini Karena Dari si toko Inilah nanti Semua Permasalahan Yang sedang kita Tawarkan Ke pembaja Itu bisa Terjelaskan Atau bisa Tersampaikan Pesan-pesannya Yang ketujuh Fokus pada alur Kedelapan Sedikit sentakan Di akhir Kejutan lah Kita bilang Kesembilan Adalah pemilihan judul Yang menarik Perhatian Dan sepuluh Editing Nah ini adalah Yang biasa Saya kerjakan Pengalaman saya Menulis cerpen ini Ya kan Karena kebiasaan Saya menulis Ayah Wartawan Ada beberapa Hal Jadi sebenarnya Objek yang saya Tuliskan itu Adalah Hal-hal Yang tidak bisa Masuk ke Redaksi Jadi sederhana Saja gitu Tema-tema yang saya Angkat Ya kan Karena ini Profesi saya Adalah wartawan Maka Segala peristiwa Yang ada di Sepertaran saya Yang saya Angkat Kedalam cerita pendek Jadi sebenarnya Kalau perkara ide itu Gak usah pusing-pusing Gitu kan Harus cari Pergi ke sana Koleksi buku ini Membaca itu penting ya Menulis cerpen itu Harus punya banyak referensi Saya sarankan itu Tapi bukan berarti Mencari ide itu Harus begitu Artinya dalam kehidupan Sehari-hari pun Ide itu bisa Ditemukan Aktifitas mengajak Dengan mengamati Perilaku Anak murid Siswa Saya kira juga Banyak ide menarik Itu bisa digali Dari mereka Itulah dia Yang biasa saya Kejakan sebelum menulis Nah Saya akan Perangin nih Yang pertama tadi Teknik saya menulis Tuhan adalah Membuat paragraf Yang menarik Kalau tadi itu Soal unsur Struktur segala macam Saya kira sudah paham Itu cerpen Ya memang begitu Sudah dari sananya Saya juga gak bisa Debat lagi Nah Saya mau jelasin Bahwa kalau saya sih Menulis Karena Saya mau menulis aja Ya itu sebagai Rambu-rambu benar Tapi patokannya Bukan gitu Seperti di awal Dikatakan Bu Krisma tadi Ya Saya kira Kalau kita Terkurung dalam Teori Ya akhirnya Proses kreativitas Kita kan tidak berkembang Kan gitu Jadi teori itu Sebenarnya ada baiknya Tapi lebih baik kan Berpraktik ya Karena praktik akan menjadi Teori baru kan gitu Kalau kita ikuti Teori yang sudah ada Maka kita ya Ya sudah Kita akan mengulangi 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 Tanpa berani Menawarkan Atau Melahirkan Trend yang baru Atau jenis yang baru Maka itu Kalau saya menulis itu Ya tidak Tergantung pada Itu tadi tuh Harus begini Itu sebagai acuan Benar Tapi Unsur Extrinsic Intrinsic Itu sudah Naluriah saja Dia Tidak perlu lagi Kita Ini Extrinsicnya Dimana Temanya Apa Bahasa yang Dipakai Bagaimana Saya kira Tidak disitu lagi Kesibukan kita Kebingungan kita Bingungan kita ini adalah Sekarang bagaimana Menciptakan Sebuah produk Produk yang bagus Kalau saya Mengatakan cerpen ini Seperti Produk Dan penulis adalah Producent Sementara Pembaca adalah Konsumen Itu ilustrasi yang saya Selalu Sampaikan bahwa Penulis itu adalah Producent Maka Dia Bertanggung jawab Penuh Terhadap Produksinya Kan gitu Baik Pertama Secara Mutu Yang kedua Popularitas Jadi tidak Sekedar Dia populer Kalau Sekedar Populer Tapi Tidak punya Bobot Juga Saya kira Sudahlah Biar kerjaan orang aja Kerjaan kita itu ya Pembobotan Gimana cerita Gimana caranya Membuat sebuah cerita Yang Populer Tapi Kesan Dan pesannya itu Kuat mengakar Ya kan Banyak pendahulu-pendahulu Kita itu Penulis-penulis kita itu Yang sampai hari ini Luar biasa kan Pesannya itu hidup Di kepala kita Kayak tadi Buya Hamka Ya kan Tulisan-tulisan beliau Sampai hari ini Bahkan mungkin Di generasi yang akan datang Masih ditulis orang Pesan-pesan itu Masih update Gitu Itu yang Harus dipikirin Dari seorang produsen Bagaimana Membuat paragraf Yang menarik Saya kira Paragraf yang menarik itu Kalau biasa Saya kerjakan Itu adalah Mengawalnya Dengan kalimat Yang memikat Dan efektif Kemudian Menarik Perhatian Kalau perlu sentahkan Untuk memaksa Pembaca Masuk ke dalam cerita Nah begitu Jadi Ada kata Memaksa Di situ Ya kan Ketika kita Memaksa Seseorang Untuk mau masuk Ke etalase Tulisan-tulisan kita Tulisan cerita kita Ke toko Cerpen kita Ya kan Pertama Ada upaya Untuk membuat mereka Mau datang Mau lihat Ya kan Semua itu kan Kuncinya di paragraf Ya Paragraf awal Atau paragraf Pembuka Kalau Paragraf Pembukaannya Sudah kurang menarik Menurut saya Ya siapapun Ya pasti akan Tinggalin Boroboro Mau habisin cerita Buka halaman kedua Juga gak mau Maka memang Yang pertama itu Harus diperhatikan Kunlis cerpen Adalah Membuat kalimat Yang Mampu memikat Mampu membuat orang Jatuh hati Bertanya-tanya Sehingga orang Kemudian Memutuskan untuk Ya udah deh Kita baca paragraf selanjutnya Jadi kalau Di paragraf pertama Sudah gagal Ya Jangan berharap Di paragraf kedua Mereka akan melanjutkan Apalagi menghabiskan Satu cerita Kalau kita Mau buat Antologi cerpen Jangan-jangan Satu buku Antologi cerpen Juga gak akan Mau baca Hanya gara-gara Paragraf pembuka Di cerita pertama Itu tidak menarik Jadi kuncinya itu Kalau di saya Adalah Empat kalimat Paragraf pertama Dalam paragraf pertama Jadi kalau sudah Di empat Paragraf pertama Tidak tertarik Tidak menarik Saya kira ya sudah Jangan dilanjutin Sama kayak Psikologi saya Ketika menonton Film Umpamanya kan Di bioskop Atau menonton Pertunjukan teater Kalau di 15 menit Pertama Ceritanya Cendung datar Rata Ya sudah Ditinggalin Karena kan kita harus Mempertimbangkan ini Pembaca kita Pembaca kita kan Tidak semuanya Orang yang Mau mengikuti Cerita yang Gata Mereka kan Apalagi cerpen Punya Keterbatasan Tadi ada yang bilang 10 ribu Ada yang sekian Kuartu Terbatasnya Jadi sangat terbatas Di durasi yang terbatas itu Kita harus bisa Memaksa Menarik Ya Menarik Membaca gitu Ada durasi yang membatasi kita Ada halaman yang membatasi kita Itu adalah tantangan dalam cerpen Jadi kalau saya itu selalu memperkuat Di 4 kalimat awal Sebagai Penentu keberhasilan Next ayah Oke Nah ini contoh nih Contoh Kalimat pembuka Senja yang jingga Membawa ketenangan Bagi sekalian alam Namun Siapa yang bisa mengira Di balik keindahan senja itu Ada kenrihan Yang mengancam Kalimat-kalimat begini Bagus Ya kan Tapi tentu akan menimbulkan Kebosenan Terhadap pembaca Ini apa sih ini Senja yang jingga Membawa ketenangan Bagi sekalian alam Ini menikti pembaca Jadi pembaca itu Tidak semua senja itu Bawa Tenang Tidak akan tenang Siapa yang bisa mengira Di balik keindahan senja itu Ada kenrihan Yang mengancam Ya iya Semua orang tahu itu So what kan begitu kan Nah hal-hal begini ini Ini menikti pembaca namanya Pembaca kita Tidak sebagian Tidak Semuanya suka didikti Jadi Mereka ditarik Diajak Dipaksa nih Kesannya memaksa Untuk melihat Tapi bukan berarti Cuma lihat itu Enggak Biarkan mereka itu masuk Ya kan Dengan sendirinya Kemudian tanpa kesan Dia digurui Nah kalimat-kalimat Pembuka pertama ini Yang seperti ini Saya kira Ini akan membuat Pembaca langsung Meninggalkan Tulisan kita Padahal sayang Belum tentu Cerita itu Jelek Kan gitu kan Jangan-jangan bagus Hanya saja Mengawali paragraf Pertamanya aja Yang gagal Itu tadi maka saya bilang Penting sekali Membuat Paragraf Karena itulah Kunci etalase Supaya orang Mau masuk Melihat Yang kita tawarkan Cerita yang kita tawarkan Nah ini Contoh yang kedua Budi adalah Seorang anak Yang berbakti Kepada orang tua Rajin dan taat Menjalankan Perintah agama Seperti namanya Budi dikenal Sebagai seorang Remaja Yang memiliki Budi Blah-blah-blah Nah bagaimana Bapak-Ibu sekalian Melihat paragraf Yang seperti ini Apakah Ada pikiran Untuk melanjutkan Ceritanya Melanjutkan Untuk membaca Cerita itu Saya kira Pembaca Tidak akan Mau Karena sudah jelas Ya ini Cita si Budi Si Budi itu Anak bayi Segala macem Jadi Sudah detil Di awal Nah Terus Untuk apa lagi Sama kayak Fenomena Koran-koran Metropolitan Itu saya bilang Itu judul Apa headline Itu Itu lead Apa head Gitu kan Kadang Tidak perlu lagi Kita beli koran Akhirnya Karena judulnya Dia sebut begini Ya kan Nenek-nenek Pergi di sambal Copet Uangnya hilang Suka Gak usah lagi Karena di judul Sudah jelaskan Isi beritanya Nah Kurang lebih Paragraf yang pertama Paragraf pertama Yang saya buat ini Tentang si Budi ini Begitu Jadi Tidak ada lagi Keinginan pembaca Untuk menuliskan Bacaannya Karena di paragraf pertama Itu sudah jelas dia Budi adalah seorang Anak yang berbakti Pada orang tua Hajin dan taat Menjalankan Perintah agama Jadi Paragraf-paragraf Seperti ini Yang dihindari Karena membawa Kejentan Pada pembaca Pembaca tidak Tertarik Untuk melanjutkan Next ayah Ini Ini dari cerpen saya Dia ingin dibaringkan Di depan itu Nanti ketika dia mati Seperti yang Kerap muncul Di bayangan Masa depannya Yang pasti Dia berharap Apapun yang Apapun kondisi Yang terjadi Pada jasadnya Kelak Dia ingin dibaringkan Geranjang yang telah Menjadi saksi Rentetan sejarah hidupnya 60 tahun Melewati hari-hari Yang lu berkenangan 60 tahun Menghabiskan Sisa cerita Kehidupan Bagaimana Pembaca melihat ini Tesnya Seperti apa Tentu Berbeda Dengan yang Dua tadi ya Karena kita Berupaya Menghindari Kesan Mendite Ya kan Dan tidak ada Kesan Mengburui Jadi kita hanya Menceritakan Inilah dia Yang kita ceritakan Dia ingin Dibaringkan Di depan itu Kemauan dia Adalah dibaringkan Di depan itu Nanti Ketika dia mati Nah jadi Kesan-kesan Sepacam Membuat orang Lelah Orang Jengah Itu Cenuh Itulah yang harus Dihindarkan Karena paragraf Yang baik Paragraf pertama Yang baik Itu adalah Paragraf yang Mampu menarik Pembaca Mau Membaca Cerita selanjutnya Next ayah Oke Nah Kayaknya Dengan yang pertama Adalah Mempertimbangkan Pembaca Kalaulah Tadi itu Di atas Kita memiliki Empat Paragraf Empat kalimat kunci Nah yang ini Ada Empat lampu kuning Yang harus Diperhatikan Sama penulis Cerpen Dalam Hal Mempertimbangkan Pembaca Kasian Pembaca Jangan dibebani Yang pertama Apakah Gaya bahasa Yang dipakai Mudah Dipahami Disinilah dia Perang Kalimat Efektif Tadi Jangan terlalu Berbelit-belit Jangan Menggunakan Kalimat Majemuk Bercabang-cabang Mutar-mutar Idiom-idiom Yang orang Tidak paham Tidak umum Tidak populer Dihindarkan semuanya Yang kedua Apakah Ending cerita Mudah Ditebak Saya kira Sebagai pembaca Saya juga Baca ya Selain penulis Kita juga Membaca Karena penulis yang baik Adalah pembaca yang baik Saya kira juga Kita tidak akan Mau membaca Cerita Yang mudah Ditebak Kenapa kita Harus menulis cerita Saya kira Alasannya adalah Karena cerita kita Beda dengan cerita yang lain Walaupun kita Paham nih Sama-sama Tidak ada yang baru Di bawah matahari ini C Konfliknya logis Tidak bagi pembaca Ini juga penting Diperhatikan Kalau konfliknya terkesan Tidak logis Wah pembaca Nanti akan protes Kita Tidak menguasai Bidang Katakanlah Bidang kedukteran Tapi Kita mencoba Membuat cerita yang Latarnya Soal kedukteran Waduh Apalagi searchingnya Modanya cuma ke google Dibaca sama dokter Dibaca sama dokter beneran Diketawain Habis kita Nah itu juga Harus dipertimbangkan Soal Kedalaman Pemahaman Pembaca Saya kira Kalau memang Gak paham Gak usah Dituliskan Yang keempat Klasik Klise Ini cerita Klise Dari zaman ke zaman Dari zaman dulu Sampai hari ini Cita-cinta segitiga itu Sudah ada Menurut saya itu Biasa Klise itu Sudah Tapi Apa yang baru Dari situ Cita Romy and Juliet Itu Dimanapun daerah Di Nusantara Ini Saya kira Ada versinya Jawa punya versi sendiri Sumata juga punya Pasti ada Apa yang baru Dari situ Cita segitiga itu Dari zaman dulu Sampai hari ini Sudah ada Jadi Upayakan Hindari Tulisan yang akan Kita buat Ini Kesannya Terlalu Klise Sudah jama Sudah umum Gak ada yang baru Memang begitu dia Jangan sampai nanti Kesan di Di pembaca itu Ketika ending Punya kesannya begini Yang namanya Cinta segitiga Memang begitu Pasti ada yang Terkorbankan Itu kan klise Jakarta macet Ya memang Jakarta macet Mana ada Jakarta Gak macet Jangan lagi Jadi gini Alasan macet Jakarta itu Next ayah Tips yang ketiga Dari saya adalah Gali dan hidupkan Suasana Jadi Kalau tadi Yang pertama Udah unsur Intensik itu Soal latar Saya mau Perjelas Di bawah Latar itu Memiliki fungsi Yang penting Sebenarnya Kenapa kita Menjadikan Latar itu Sebagai salah satu Unsur Intensik Latar itu Memiliki fungsi Yang penting Dan menentukan Keberhasilan Sebuah cerita Nah Pertajam Deskripsi Dan hindari Klise Itulah Fungsi Latar Jadi justru Kalau kita Abai ini Kita mau Menulis sesuatu Dengan latar Belakang Sebuah daerah Yang justru Kita belum pernah Datang Ketempat itu Kemudian kita Kira-kira Studinya Melalui Literaturnya Adalah Google Atau pengalaman Orang Dan kita mau Coba Menghidupkan Suasana Di latar itu Kita pasti Akan gagal Karena sebenarnya Karena memang Latar itu Memiliki fungsi Yang penting Jadi memang Harus menguasai Latar itu Contoh Ruangan gelap ini Terasa pengap Udara tak berganti Membuat pikiranku Semakin kacau Lantas Kuberanikan diri Untuk Berimajinasi Seakan aku Berada Di luar penjara Ini Bagaimana Bapak Ibu Melihatnya ini Kalimat yang Seperti ini Apakah latarnya Ruangan gelap Ini hidup Ya ramahnya Ruangan gelap itu Tengap Bisa jadi Karena tidak ada Ventilasi Dia memang pengap Dia Jadi Memang pengap Jadi Klise Klise Hal-hal yang kayak begini Harus dihindari Sama juga Sama juga Di settingnya Di ruangan Ruangan Kira-kira Bisa gak ini Tergambarkan Yang diimajinasi Pembaca Penggalan Atau Nukilan Bertahun-tahun Dia hanya bisa menatap Dunia dari balik jendela Mendengar cerita dari Farida Istrinya Bertukar kabar Melalui Alamat palsu Identitas palsu Dan semua hal yang palsu Meski keadaan berubah Lelaki itu Sudah 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 Suasana Latar itu Terbangun Berbeda dengan Yang di awal Kelise Ruangan Gelap Pengap Kemudian Dia jadi kacau Ya iyalah Orang sehat Juga dibawa Keruangan gelap Pasti akan galau Dia Tapi kalau dia Menggambarkan Suasana Bertahun-tahun Dia hanya bisa Menatap dunia Dari balik jendela Ada Imaginasi Ada fantasi Yang lahir Di Di pembaca Fantasi itu Mereka punya Gambaran-gambaran Sendiri Oh mungkin Ruangannya Kayak begini Oh jendelanya Seperti ini Menghadap Kesini Jadi biarkan Hal-hal yang Seperti itu Menjadi Haknya Pembaca Next Ayah Oke Nah Ini Membuat Kalimat yang Efektif Kalimat yang Bagus dan Efektif Akan menarik Pembaca Dari Kebosanan Kalimat dalam Cerpen Memiliki fungsi Mengantarkan Pemahaman Yang mencakup Segala aspek Baik itu Ekspresi Ataupun Kejiwaan Si tokoh Nah Jadi Menggambarkan Ekspresi Kejiwaan Tokoh itu Harus dengan Kalimat-kalimat Yang efektif Jangan Berbelit-belit Kecuali Kecuali Kalau kita Mau Membangun Narasi Mau Membangun Narasi Alur cerita Tapi Kalau Si tokohnya Apalagi Dalam Kalimat Banyak Penis-penis Terjebak Kalimatnya Bagus Si tokoh ini Seorang penyair Kuitis Dia Berkuitis Ria Justru Ini Tidak Kurang asik Ini Dibaca Pembaca Saya juga Kurang asik Membaca Yang Begitu Hindari Kalimat Panjang Ngejemuk Dan Membebani Pembaca Ini dia Jadi Kalau Dalam Menulis Dan dalam Bercerita Beda Ketika Kita Bercerita Orang Melihat Ekspresi Kita Tapi Dalam Kita Membaca Tulisan Membaca Tidak Melihat Ekspresisi Penulis Jadi Kalau Kita Bercerita Langsung Mau Sepanjang Apapun Mau Berbelit Bagaimanapun Orang Biasa Bisa Menerima Tapi Kalau Berbelit Durasinya Pendek Tahu-tahu Habiskan Alangkah Sedihnya Pembaca Kecewanya Pembaca Lanjut Nah Ini Bumbu Jadi Ibarat Tadi Kita Produsen Kita Buat Makanan Buat Nasi Goreng Bumbunya Itu Harus Ada Bumbu Dalam Cerita Diperlukan Untuk Menambah Sedap Cerita Bisa Jadi Seks Jadi Humor Koror Tapi Jangan Terlalu Banyak Bumbunya Nanti Jadi Cerita Seks Cinta Purnu Gitu Jangan Terlalu Banyak Juga Humor Nanti Jadi Komedi Atau Horor Cerita Misteri Atau Kalau Kita Mau Bikin Cerita Misteri Sekalian Aja Horor Semua Bahkan Cerita Horor Ada Juga Dia Bumbunya Jadi Bumbu Ini Memang Diperlukan Menghindari Kebosanan Pembaca Next Nah Ini Menghidupkan Tokoh Dan Karakter Perbuatan Dan Tindakan Tokoh Terutama Saat Mensikapi Saat Saat Tedis Itu Yang Pertama Untuk Menghidupkan Tokoh Karakter Jadi Tidak Seperti Yang Tadi Contoh Di Atas Dia Harus Dinarasikan Harus Dideskripsikan Bahwa Harus Dideskripsikan Bahwa Si Budi Itu Anak Yang Baik Dia Itu Taat Beragama Pada Orang Tua Blah Blah Jadi Cukup Menghidupkan Memberikan Mendeskripsikan Perbuatan Dan Tindakan Tokoh Terutama Saat Mensikapi Saat Saat Kritis Itu Sudah Terbangun Dia Karakter Sudah Hidup Yang Kedua Dialog Dialog Yang Dikuarkan Tokoh Dapat Mendeskripsikan Karakter Jenis Kelamin Sifat Agama Suku Bangsa Dialog Juga Bisa Dihidupkan Jadi Tidak Kita Yang Memperkenalkan Tokoh Kita Si Budi Itu Suku Bangsanya Ini Dia duduk Di sekolah Ini Biarkan Dia yang Menjelaskan Dalam Dialog Deskripsi Fisik Kalau Ini Bisa Deskripsikan Tingginya Sekian Warna Kuliknya Sau Matang Tapi Jangan Terlalu Banyak Ingat Kita Dibatasi Oleh Burasi Setelah Pendek Nanti Kalau Habis Energi Habis Space Untuk Memperkenalkan Tokoh Saya Kira Jadi Biografi Dia Bukan Cerpen Pikiran Yang Membuahkan Sikap Dan Tindakan Tokoh Yang Kelima Narasi Langsung Si Penulis Ini Yang Biasa Saya Kerjakan Untuk Meniupkan Istilah Saya Meniupkan Ruh Pada Tokoh Jadi Tokoh Itu Independent Dia Berhak Menjadi Dirinya Tanpa Harus Lagi Saya Tentukan Di ending Cerita Dia Harus Mati Dia Harus Jadi Orang Kaya Bagaimana Jadi Biar Dia Yang Menentukan Dia Mau Jadi Apa Yang Ketujuh Itu Fokus Terhadap Alur Alur Itu Panting Betul Makanya Jangan Sampai Dia Bercabang Kalau Dia Cabang Jadi Makin Banyak Tidak Jadi Cerpen Karena Kita Ingat Tadi Definisi Cerpen Menurut Orang Terdahulu Itu Ada Batasan Namanya Juga Cita Pendek Kalau Mau Banyak Alur Bikin Novel Jadi Dia Harus Fokus Hindarkan Percabangan Kalau Terlalu Banyak Cabang Kita Yang Pusing Kalau Kita Sudah Pusing Akhirnya Tidak Jadi Cerpen Atau Jadi Novel Tanggung Next Ayah Nah Sentakan Di ending Kesan Yang Muncul Dari Semua Yang Sudah Kita Tuliskan Sudah Kita Ceritakan Akan Menjadi Utuf Apabila Di akhir Itu Diberikan Kejutan Kejutan Itu Biasanya Akan Menyebabkan Orang Tersenyum Tersenyum Karena Ternyata Begini Atau Dia Haru Atau Dia Merenung Sedih Atau Penasaran Mestinya Endingnya Tidak Begini Mestinya Begitu Saya Kira Itu Keberhasilan Itu Bagi Si Penulis Ketika Dia Mengecoh Dengan Sentakan Mengecoh Ternyata Tidak Seperti Yang Dibayangkan Pembaca Sukses Menulis Cerita Yang Orang Tidak Tahu Endingnya Bagaimana Jadi Sentakan Di Ending Itu Penting Juga Jadi Perhatian Itu Yang Kesembilan Ayah Kalau Saya Terakhir Itu Judul Jadi Judul Itu Biasanya Ini kan Cermin Dari Cerita Biasanya Kan Orang Biasanya Judul Itu Dibuat Secara Dengan Bahasa Yang Politis Indah Pendek Saja Tidak Terlalu Banyak Menarik Perhatian Orang Begitulah Biasanya Pemberian Judul Tapi Saran Saya Judulnya Jangan Sampingan Nyambung Judul Itu Makanya Selalu Buat Saya Bilang Penjudulan Itu Terakhir Kalau Saya Buat Berita Judul Pertama Kalau Menulis Cerita Fiksi Judul Itu Terakhir Saja Gak Usah Diawali Dengan Judul Karena Nanti Kita Melah terkekang Sama Kayak Ketika Saya Menulis Cerpen Orang Orang Banyak Orang Lebih Mudah Dengan Menuliskan Outline Dulu Kerangka Saya Bilang Saya Saja Buat Kerangka Tapi Saya Tidak Kalau Saya Pribadi Tanya Saya Tidak Pernah Kerangka Karena Memagari Gerakan Saya Dalam Menulis Terpen Leluasa Karena Dikit Dikit Sudah Ada Pakem Ada Pagar Ini Tidak Membuat Saya Nyaman Apalagi Kalau Sudah Dibikin Judul Kecuali Kalau Berita Jelaskan Di Awal Kalau Ini Menulis Kreatif Bisa Jadi Mengarang Bebas Kalau Kreatif Kita Langsung Dipakari Atau Dibuat Hotline Ada Kerangkanya Nanti Di Paragraf Sekian Saya Buat Begini Toko Ini Muncul Di Paragraf Sekian Saya Tidak Leluasa Itu Kalau Saya Tapi Bagi Kawan Kawan Yang Terbiasa Dengan Hotline Itu Bagus Saya Sebenarnya Pengen Belajar Gimana Bisa Bekerja Dengan Rundown Sesuai Dengan Rangka Next Yang Terakhir Itu Kalau Saya Biasa Editing Jadilah Pembaca Sekaligus Kritikus Kejam Pertama Dari Cerita Yang Diproduksi Jadi Saya Dalam Menulis Tulisan Fiksi Serpen Itu Biasanya Freewriting Cara Saya Mengayak Tema Itu Adalah Saya Menulis Bebas Selama 15 Menit Nanti Dari Menulis Bebas Itu Bisa Dapat Sekian Paragraf Saya Akan Cari Itu Dalam Setiap Kalimat Tema Apa Yang Bagus Menarik Nah Tema Itu Kemudian Saya Angkat Saya Buat Tulisan Lagi Selama 15 Menit 15 Menit Itu Saya Kembangin Tema Yang Saya Angkat Tadi Dari Tulisan Pertama Saya Begitu Seterusnya Begitu Seterusnya Sampai Saya Dapat Kemudian Yang Kuat Sudah Dapat Tema Yang Kuat Pesannya Jelas Tinggal Disitu Akrobat Kata-kata Akrobat Kata-kata Penting Tapi Jangan Kebanyakan Akrobat Kita Dimainkan Setelah Penting 15 Menit Edit Itu Yang Saya Kerjakan Kalau Saya Membuat Cerpen Jadi Tidak Perlu Kasih Ke Orang Atau Ketemang Yang Mulutnya Bawel Cukup Saya Yang Kejam Sehadap Karya Saya Sendiri Barulah Nanti Setelah Kita Siap Untuk Diadilin Saya Kira Saya Panggil Teman Coba Diadilin Tulisanku Karena Menurut Sudah Adil Nah Jadi Itulah Dia Yang Saya Sampaikan Hari Ini Kurang Lebih Saya Minta Maaf Nanti Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Lebih Asik Kalau Berinteraktif Saya Mau Tutup Dengan Pantun Lagi Buah Salam Dari Minjai Terima Kasih Ya Krisma Moderator Ada suaranya Krisma Unmute Unmute Suaranya Siapa Amin Suara Dari Mas Nuriyadi Baik Terima kasih Turang Hujan Tarigan Jadi Ayah Anda Ambah Hari ini Satu Anak Ayah Ini Anak Bungsu Sementara Anak Bungsu Ayah Ini Jadi Kalau Di Sumatera Utara Itu Kan Kurang Lebih Ada 12 Etnis Dan Subetnis Ayah Nah Suku Karo Ini Saya Suku Batak Toba Nah Kalau Bang Hujan Ini Mereka Lebih Senang Disebut Suku Karo Aja Gitu Ya Nah Mereka Itu Panggilannya Untuk Yang Akrab Disebut Turang Kalau Kami Suku Batak Toba Itu Begitu Ya Jadi Mempunyai Kebiasaan Yang Unik Saya Tanya Juga Kemarin Apakah Nama Bang Hujan Itu Memang Nama Asli Saya Bilang Ini Ayah Khasnya Suku Karo Ini Dulu Ya Mungkin Dulu Ya Ketika Ada Kondisi Tertentu Pada Saat Ketika Anak Itu Lahir Maka Namanya Disesuaikan Dengan Apa Yang Terjadi Contohnya Dosen Saya Ada Itu Namanya Pak Payung Bangun Dan Pak Kamar Ginting Ketika Kami Tanya Ternyata Pak Kamar Ginting Ini Orang Tuanya Baru Bisa Buat Kamar Ketika Beliau Lahir Yang Dari Batam Sabar Ya Pak Nesainya Sudah Sabar Ini Jangan Kita Dan Nggak Boleh Keluar Dari Grup Ini Dari Jum Panas Tunggu Pertanyaannya Sebelum Ada Yang Bertanya Ini Bang Hujan Kemarin Waktu Ikut Lomba Itu Ada Kisah Yang Unik Ini Saya Kan Ngajak Murid Saya Di Sekolah Itu Kan Buat Grup Sendiri Tentu Dengan Izin Dulu Kepada Kepala Sekolah Saya Buat Grup Literasi Kebetulan Saya Ngajar Di Dua Sekolah Saya Kolaborasikan Saya Ajak Mereka Ikut Lomba Nah Salah Seorang Siswa Ke Rumah Ini Pada Tanggal 24 Dia Nganter Naskah Ke Rumah Minta Tolong Ibu Tolonglah Bantu Saya Ngirim Biodata Ke KBKC Jadi Saya Bila Ini Sudah Mau Deadline Iya Bu Besok Terakhir Saya Judul Aja Belum Untung Ini Anak Datang Malaikat Saya Bila Belum Buat Apa Kepikiran Saya Kan Sempat Ada Dua Teman Yang Pertama Saya Mengangkat Yang Sedang Banyak Cerita Emak Emak Ketiga Saya Menyebut Istilah Layangan Putus Sudah Satu Halaman Saya Mikir Kayaknya Sinetron Ikan Terbang Akhirnya Nanti Emak Emak Saya Indonesia Ini Enggak Diedukasi Bagaimana Sebenarnya Kondisi Rumah Tanggi Yang Bagus Kan Begitu Kalau Kita Terus Terbawa Rendong Begitu Ya Istilah Disini Maka Saya Kemudian Pada Waktu Itu Buat Judulnya Dengan Menantu Terbaik Saya Coba Menantu Terbaik Itu Jadinya Punya Bunda Ya Kami Curi Tidak Tahu Siapa Saya Dari Luar Daerah Saya Salah Satunya Saya Kenapa Saya Angkat Itu Tema Menantu Terbaik Karena Selama Ini Menantu Selalu Dijolimbi Begitu Ya Gaji Suami Selalu Setor dulu Ke Si Ibu Ibu Mertua Karena Di bawah Telapak Kaki Si Ibu Surganya Si Suami Kan Begitu Si 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 Di bawah Telapak Kaki Suami Saya Memerubah Paradigma Itu Mengedukasi Emak-emak Kita Melalui Tulisan Sederhana Jadi Kata Bang Hujan Tadi Judul Itu Di Akhir Saya Setuju Antara Belakaran Sudul Kan Gampang Yang Penting Bapak Ibu Semuanya Saya Yakin Ini Mungkin Kita Sudah Mempunyai Ide Apa Ya Membuat Cerpen Tentang Misalnya Siswa Kita Yang Agak Nakal Ternyata Di balik Nakalnya Itu Ada Potensi Yang Luar Biasa Misalnya Ini Kan Anak Sedang Jadi Gamer Luar Biasa Yakin Mereka Itu Mungkin Lebih Mahir Dari Kita Jadi Mungkin Dari Balik Kondisi Seperti Itu Bisa Kita Gali Apa Potensi Anak Ini Menurut Saya Jadi Untuk Lebih Jelasnya Kita Beri Kesempatan Sekitar 15 Minit Kedepan Untuk Tanya Jawab Yang Pertama Ini Sampu Jangka Dari Batam Silahkan Pak Nasain Boleh Lama-lama Ngomongnya Nanti Ada Yang Marah Silahkan Bebas Bebas Merdeka Silahkan Pak Nasain Biar Lebih Cair Komunikasinya Iya Silahkan Oh Belum Di Belum Di Unmute Itu Ya Unmute Iya Oh Mas Nuri Adi Dibuka Mas Nuri Adi Admin Di Unmute Pak Nasta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Masalah Cerpen Sehingga Saya Merasa Tertarik Sekali Yang Diucapkan Tadi Sangat Bermakna Ini Cerpen Disitu Kurang Lebih 10.000 Kata Dan Memiliki Kecenderungan Yang Luar biasa Di Disini Yang Karena Sering Saya Ngoreksi Dari Berbagai Catatan Terutama Saat Melihat Melihat Tulisan Selanjutnya 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 Untuk Untuk Membaca Banyak Orang Yang Penggemar Penggemar Cerpen Ini Itu Mungkinkah Ada Solusinya Bagaimana Trik-trik Yang ada Sehingga Cerpen-cerpen Yang Orang pemula Ini Menjadi Lebih Bagus Dan Lebih Efesien Tidak Menghamburkan Kata Kebiasaannya Sering Pemula Ini Banyak Yang ambiku Dalam Penggunaan Kata Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Saja Bang Hujan Ya Terima kasih Pak Nastain Pertanyaannya Bagus Jadi Ini Terkait Dengan Bagaimana Membuat Paragraf Awal Yang Memikat Orang lebih Gitu Ya Betul Betul Ya Tadi Sedikit Banyak Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ibarat Sebuah Tuku Ya Kan Atau Tadi Ya Dalam Dalam Bangku Perkuliahan Abstraksi Ini Yang Menentukan Apakah Si Dosen Selera Untuk Mengidangkannya Atau Disuruh Kembalikan Ke Mahasiswa Pemerintah Ya Jadi Memang Secara Rumusan Saya Belum Menemukan Memang Membuat Paragraf Yang Cantik Itu Harus Dengan Rumus A B C D Tapi Kan Begini Panas Aktifitas Tulis Menulis Ini Kan Bisa Lahir Atau Bisa Terbiasa Kalau Kita Memiliki Kebiasaan Membaca Makanya Saya Bilang Tadi Penulis Yang Baik Adalah Pembaca Yang Baik Karena Karya-karya Sebelumnya Yang Kita Baca Itu Merupakan Cerminan Bagi Setiap Penulis Penulis Hebat Manapun Di dunia Ini Pasti Dia Membaca Literatur Karya-karya Orang Sebelumnya Banyak Saling Menginspirasi Kan Gitu Kan Banyak Diantara Mereka Saling Menginspirasi Jadi Untuk Rumusan Membuat Paragraf Yang Baik Kalimat Yang Baik Itu Saya Kira Ini Kan Soal Tes Soal Rasa Rumusnya Tidak Ada Maka Rasa Itu Tergantung Dari Experience Kita Tentang Cerpen Atau Tentang Bacaan Fiksi Kan Gitu Nah Disitulah Saya Kira Tadi Pentingnya Mempertimbangkan Di nomor Dua Mempertimbangkan Kemampuan Membaca Karena Ini memang Ada Kaitannya Ketika Ketika Menjadi Penulis Cerita Pembe Kita Kan Pertama Itu tadi Literasi Harus Diperkuat Bacaan Harus Banyak Jenis-jenis Bungu Atau Jenis-jenis Permainan Kata Pada Kalimat Awal Membuka Cerita Itu Kan Harus Kita Pahami Harus Kita Punya Banyak Draturnya Kan Gitu Kita Harus Bbedain Ketika Cekov Membuka Kalimat Paragraf Pertamanya Itu Tentu Beda Dengan Bogol Kan Gitu Kan Atau Gorki Gitu Atau Senong Dengan Mas Danarto Gitu Kan Itu Kan Berbeda Beda Mereka Punya Style Sendiri Nah Tes Itulah Yang Kita Rekam Oleh Si Penulis Tes Dari Sekian Banyak Nah Kita Memperhitung Apakah Pembaca Pembaca Kita Memiliki Bacaan Bacaan Seperti Yang Kita Sebut Tadi Apakah Mereka Sudah Kalau Sudah Maka Sebaiknya Bagaimana Kalau Belum Maka Sebaiknya Bagaimana Kan Gitu Nah Disini Saya Katakan Saya Sampaikan Tadi Bahwa Pentingnya Bagi Seorang Penulis Itu Menyelami Menyelami Pembaca Memperhitungkan Pembaca Kita Kan Membuat Produk Itu Pastilah Memperhitungkan Pasar Pasar Yang Bagaimana Kalau Pasarnya Biasa Saja Maka Biasa Biasa Saja Tapi Kita Mau Juga Walaupun Pasarnya Biasa Prodanya Juga Luar Biasa Bicara Cerpen Bicara Prodak Bukan Bicara Soal Dia Populer Tapi Dia Punya Mutu Sekian Banyak Tulisan Yang Beredar Di Berbagai Macam Media Bagus Tapi Sayang Kurang Dapat Sentuhan Tidak Serius Menggarapnya Jadi Akhirnya Cerita itu Menghilang Begitu Saja Padahal Dia punya Tema Tema Bagus Jadi Karena Dia Tidak Punya Rumusan Pak Nasta Ini Tergantung Tes Tes Itu Dipengaruhi Oleh Kemampuan Kita Merabah Pembaca Meraja Sama Kayak Kita Membuat Produk Kira-kira Kalau Kita Buat Begini Pembaca Suka Enggak Kira-kira Kalau Dibuat Begini Mereka Merasa Digurui Enggak Karena Memang Pembaca Karena Kita Juga Punya Kebiasaan Membaca Kita Belajar Dari Literatur Yang Sudah Ada Kita Kan Juga Tahu Kalimat Pertama Atau Dicerita Gurui Sekali Kita Gak Suka Digurui Atau Kayak Saya Sendiri Saya Pribadi Tidak Pernah Menonton Film Yang Diadaptasi Dari Cerita Novel Karena Saya Tidak Mau Imajinasi Saya Diganggu Oleh Sesetradara Jadi Ketika Saya Membayangkan Harry Potter Itu Pintu Dua Pertiga Saya Cukup Dengan Imajinasi Yang Saya Baca Saja Di Novel Ketika Filmnya Muncul Saya Tonton Merusak Sehingga Ketika Muncul Yang Seri Serial Harry Potter Saya Tinggalin Sudah Kita Puas Dengan Baca Novel Saja Karena Kita Ngak Mau Diganggu Mejinasi Kita Soal Harry Potter Kan Begitu Kurang Lebihnya Pak Nesta Ini Apa Itu Namanya Untuk Pemula Bagaimana Kalau Seandainya Pemula Ini Biasanya Pemula Itu Mengkiblat Cerpen Cerpen Yang Terdahulu Bagaimana Ini Yang Belum Bisa Kami Sinkronkan Itu Pemula Ini Sering Kali Dalam Membuat Cerpen Itu Ngiblat Atau Plagiat Atau Istilahnya Itu Bukan Plagiat Mencontoh Dengan Dengan Toko Lain Tidak Toko Pada Dirinya Sendiri Padahal Yang Namanya Cerpen Ini Yang Namanya Cerpen Itu Biografi Juga Cerpen Nah Kalau Sudah Biografi Juga Cerpen Mengapa Harus Mengkiblat Ke Orang Lain Alangkah Baiknya Cerpen Itu Fokus Pada Dirinya Sendiri Memberikan Entah Itu Dibaca Entah Tidak Tapi Yang Saya Itulah Yang Tadi Yang Bapak Bawakan Tadi Bapak Saya Harus Ada Imajinasi Itu Imajinasi Yang Lebih Efektif Nah Terus Ini Yang Para Pemula-pemula Inilah Yang Belum Bisa Mengadopsi Imajinasi Dirinya Sendiri Nah Itu Bagaimana Saran-saran Untuk Agar Si Pemula-pemula Ini Imajinasinya Muncul Imajinasi Muncul Langsung Bisa Giro Untuk Membuat cerpen Tanpa Meng-kiblat Dengan Cerpen-cerpen Yang Ada Di Medsor Medsor Itu Terima kasih Imajinasi Itu Kaitannya Kan Dengan Experience Dengan Peralaman Saya Kirakan Sudah Jelas Itu Jadi Kalau Biasa Saya Juga Dulu Punya Kiblat Saya Punya Penulis Jagoan Saya Meniru-niru Karena Dia Namanya Pemula Juga Punya Kecenderungan Untuk Meng-identifikasi Diri Dia Mirip Siapa Siapa Saya Kira Itu Hal Yang Seiring Dengan Kebiasaan Mereka Seiring Dengan Tradisi Menulis Yang Mereka Lakukan Intens Saya Kira Pada Suatu Saat Nanti Mereka Akan Menemukan Karakter Dirinya Sendiri Jadi Untuk Di Tahap Awal Karena Ini Bicara Soal Penulis Pemula Saya Kira Biarkan Saja Mereka Mau Jadi Siapa Tapi Pada Satu Titik Nanti Ketika Mereka Sudah Menjadikan Bahwa Menulis Cerita Pendek Ini Adalah Bagian Dari Kebiasaannya Maka Dia Akan Menemukan Tesnya Sendiri Jadi Kalau Saya Ngeliatnya Ditanya Bagaimana Caranya Sodorin Banyak Biar Jadi Siapa Yang Dia Suka Tinggal Nantikan Kita Cuma Kasih Tahu Bahwa Plagiasi Itu Berbahaya Dan Kita Kasih Warning Tolong Dihindari Dengan Keras Jangan Sampai Kita Jadi Plagiat Tapi Bahwa Terinspirasi Itu Kan Hal Lain Jadi Lepaskan Saja Mereka Menjadi Siapa Saja Tapi Itulah Hari Ini Kalau Saya Berpikir Bahwa Semakin Banyak Dia Membaca Dia Latihan Maka Dia Akan Menjadi Dirinya Hari Biarin Aja Gitu Panas Tain Baik Terima kasih Panas Terima kasih Oke Nanti kita lanjut Panas Ini Ada empat lagi Yang Resten Samarnya Panas Ya Tapi Kita Boleh Buat Baik Bang Hujan Ini Kita Batasi Untuk Empat Pernanya Berikutnya Jadi Kita Sapa dulu Ini Mbak NH Wijaya Dan Mbak Salmi Supriyatin Silahkan Mbak NH Dilanjut Dengan Mbak Salmi Nanti Bang Hujan Sekaligus Menjawab Setelah Itu Dua Penanya Lagi Bang Karena Ini Sudah Selang Maghrib Ini Luar Biasa Silahkan Mbak NH Dilanjut Dengan Mbak Salmi Terima Kasih Ibu Moderator Yang Luar Biasa Sore Hari Ini Horas Bang Salam Kenal Dari Hikmah Dari Kebupaten Bekasi Saya Sangat Tertarik Sekali Dengan Pembahasan Cerpen Ini Dan Terima Kasih Juga Untuk Panas Yang Sudah Mewakili Pertanyaan Utama Saya Saya Lebih Spesifik Karena Saya Guru SD Kebetulan Kelas 6 Dan Saya Juga Salah Satu Penggerak Literasi Di Sekolah Nah Begini Bang Saya Insya Allah Tahun Ini Akan Melahirkan Buku Antologi Cerita Pendek Anak-anak Murid Saya Saya Mengambil Saya Tidak Memberikan Mereka Imajinasi Dulu Ya Bang Ya Karena Anak SD Mereka Kebingungan Untuk Menulis Tapi Saya Mengangkatnya Dari Apa yang Mereka Alami Seperti Kemarin Kegiatan Di sekolah Kami Ada Kegiatan Kemenku Mengajar 6 Anak-anak Yang Mengikuti Terpilih Mengikuti Kegiatan Webinar Dengan Kementerian Keuangan Itu Pasti Memiliki Pengalaman Ya Bang Pengalaman Masing-masing Kesannya Masing-masing Saya Memerintahkan Anak-anak Muda Saya Untuk Menuliskan Cerita Pendek Berdasarkan Pengalaman Mereka Itu Mengikuti Webinar Nah Mereka Sudah bisa Nulis Di Word Dengan Menggunakan Via Handphone Dengan Apa itu Ofisnya Di Handphone Mereka Sudah bisa Nah Kebetulan Memang belum Selesai Editing Itu Saya memiliki Kebingungan Tersendiri Ini Bang Kok Saya Ekspetasi Saya Itu Berbeda Sekali Nah Mungkin Bang Bisa Memberikan Lebih Tip-tip Menulis Kreatif Ini untuk Anak-anak Sekolah Dasar Bang Kalau tadi Kan Saya Lebih Keumum Ya Atau Untuk Yang Guru-guru Lebih Orang-orang Dewasa Kira-kira Emang Bisa Pernah Nggak Ngalamin Punya Pengalaman Atau Berbagi Pengalaman Tips Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Kreatif Anak Berdasarkan Pengalamannya Padahal Anak Apa ya Bagi kita Gampang Menulis Berdasarkan Apa yang Kita Buku Antologi Kare-kare Mereka Insya Allah Tahun Ini Selain Kelulusan Mereka Lulus Mereka Mempunyai Satu Buku Hasil Karyanya Gitu Bang Mohon Bantuannya Bang Untuk Anak-anak Sekodasan Menulisnya Terus Membacarkannya Yang Yang Standar Anak SD Kayak Gimana Untuk Meningkatkan Kemampuannya Dia Juga Apa yang Harus Saya Lakukan Sebagai Gurunya Terima 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 Bang Hujan Tahan Dulu Kita lanjut Dengan Pertanyaan Dari Mbak Salmi Mas Nuryadi Minta Tolong Mas Dianyut Bentuk Mbak Salmi Supriyatin Halo Mas Nuryadi Minta Tolong Bantuannya Bang Mas Mic-nya Belum Uni Elok Nanti Dengan Pak Harir Hatta Untuk Pertanyaan Terakhir Sedar Jelang Maghrib Lasanjo Kata orang Awak Hari Lasanjo Mas Nuryadi Dimana Posisi Apa Masih Di Jalan Yang Bisa Bantu Bang Hujan Bisa Bantu Bang Tadi Kayaknya Bang Bisa Bantu Di Ibu Salmi Salmi Ibu Salmi Supriyatin Ya sudah Bu Kita singkatkan Aja ya Bu Ya Moin Moin Maaf Ya Bu Assalamualaikum Dari Dari Ibu Ibu Hikmah Hidaya Soal Bagaimana sih Menggerakkan Minat Menulis Pada Anak SD Yang pertama Tadi Saya Bingung Sebenarnya Ekspektasi Ibu Hidaya Terhadap Kemampuan Anak-anak Itu Bagaimana Setinggi Apa Karena Tidak Banyak yang Bisa Diharapkan Dari Anak-anak Sekolah Ini Pengalaman Saya Ketika Saya Duduk Di Bangku Sekolah Dasar Dimana Hampir Sebagian Besar Siswa Yang Ada Di Bangku Saya Itu Akan Bete Ketika Diminta Belajar Mengarang Disuruh Mengarang Itu Bingung Pasti Bu Guru Lebih Bingung Lagi Disuruh Ngarang Aja Nggak Bisa Apalagi Disuruh Jujur Jadi Saya Kira Kepada Anak SD Bu Hijaya Tidak Perlu Punya Espektasi Terlalu Tinggi Bahwa Memang Hari Ini Kemampuan Mereka Standar Dan Temanya Hanya Hampir Seragam Saya Kira Memang Itulah Yang Dialami Anak Seusia Itu Karena Kita Semua Sebagian Kita Semua Pernah Alami Itu Kalau Saya Dulu Bagian Dari Siswa Yang Disuruh Mengarang Repot Dan Kalau Disuruh Mengarang Paling Mengarang Liburan Rumah Nenek Rumah Taman Itu Biasa Hanya Sebatas Itu Waktu Itu Imajinasi Kita Ketika Kita Membayangkan Membuat Karangan Indah Tentang Liburan Orang Orang Terdekat Yang Ada Di Sekitar Kita Karena Pengetahuan Kita Ditentukan Seberapa Intens Atau Seberapa Besar Jarak Pandang Kita Jadi Kalau Jarak Pandang Kita Seputaran Yang Kita Tahu Itu Liburan Adalah Rumah Kemudian Rumah Nenek Itulah Yang Saya Ceritakan Jadi Memang Menulis Itu Arak Kaitannya Dengan Jarak Pandang Mata Penulis Itu Semakin Banyak Jalan Sumber Inspirasinya Akan Lebih Banyak Lagi Semakin Banyak Dia Baca Semakin Banyak Juga Tapi Kalau Yang Kita Bayangin Anak Sekolah Menurut saya Itu Bagus Mereka Itu Mau Menulis Berhenti Disitu Ada Cukup Mereka Bisa Dirangsang Mereka Mau Menulis Tinggal Nantikan Pengembangan Ketika Mereka Punya Kacamata Yang Lebih Lebar Punya Kesempatan Untuk Bisa Melangkah Lebih Jauh Jalan Kesana Kemari Tentu Akan Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Mereka Tulis Bukan Cuma Ke Rumah Nenek Liburan Saya Ingat SMA Guru Saya Itu Guru Bahasa Kami Itu Suka Membuat Permainan Permainannya Begini Ketika Di jam Dia Itu Kita Keluar Keluar Dari Sekolah Dan Keluar Dari Kelas Dan Area Sekolah Dan Kita Boleh Keliaran Dengan Jarak 100 Meter Dari Sekolah Terserah Mengapain Ketika Kami Pulang Ke Kelas Setelah Satu Jangan Habiskan Waktu Di Luar Kemudian Dia Suruh Kami Menulis Nah Akhirnya Setiap Pelajaran Bahasa Bapak Itu Kami Tunggu Tunggu Apalagi Besok Dia Mengajar Apalagi Kita Disuruh Kemana Lagi Disuruh Ngapain Lagi Nah Jadi Disitu Kita Dapat Dapat Pengalaman Pengalaman Hanya Dengan 100 Meter Dari Pagar Sekolah Yang Biasanya Juga Kami Bisa Jalan Lebih Dari Itu Tapi Ketika Di Pelajaran Dia Itu Kami Terpacu Untuk Bisa Merekam Peristiwa Merekam Orang-orang Yang Kami Temui Lokasi Yang Kami Singgah Hanya Dalam Satu Jam Jarak Hanya 100 Meter Dalam Bentuk Tulisan Wah Keren Saya Bila Menulis Dengan Belajar Bahasa Begitu Cara Dia Memang Ada Kaitannya Saya Kira Anak Sekolah Itu Anak SD Pemula Itu Tidak Perlu Dipaksa Dia Harus Punya Imajinasi Kayak Harry Potter Gitu Nanti Malah Jadi Kasian Dianya Dengan Dia Menulis Saya Kira Sudah Baik Persoalan Besok Apakah Dia Punya Ide Baru Soalan Langkah Dia Besok Dia Melihat Apa Saja Pengalaman Karena Menulis Ini Bercerita Soal Pengalaman Kalau Dia Tidak Memiliki Pengalaman Yang Banyak Menulis Saya Kira Ibu Ijaya Lanjut Aja Ibu Salmi Ibu Salmi Soal Bagaimana Membuat Dialog Pertama Itu Kalimannya Efektif Itu Yang Paling Penting Dalam Dialog Harus Jelas Tegas Tidak Mutar Kalau Saya Begini Karena Ini Dialog Saya Lebih Suka Memakai Tata Bahasa Orang Berdialog Bagaimana Orang Berdialog Saya Pakai Itu Jadi Lebih Populer Pendekatannya Pendekatannya Jadi Pembaca Itu Lebih Lebih Paham Dengan Apa Yang Sampaikan Si Tokoh Dia Tidak Mesti Berpikir Lagi Sebenarnya Dialog Ini Bagaimana Sebetulnya Dialog Apa Jadi Saya Suka Bertemu Dengan Orang Bagaimana Orang Berbicara Itu Saya Rekam Cara Dia Berbicara Cara Dia Itulah Yang Saya Jadikan Dialog Jadi Sebenarnya Jangan Repot Terlalu Repot Terlalu Kaku Terlalu Baku Dalam Dialog Karena Justru Kalau Terlalu Baku Membuat Dialog Itu Tidak Nyata Cerita pendek Itu Mestinya Kita Membuat Cerita pendek Itu Mestinya Bisa Membawa Si Pembaca Masuk Dalam Dialog Jangan Sampai Dialog Itu Justru Menjadi Penghalang Untuk Dia Bisa Masuk Seakan Akan Dia Asing Berada Disitu Jadi Dicairkan Dialog Itu Gunakan Kata-kata Atau Pola-pola Populer Jangan Terlalu Baku Bentuk Pertanyaannya Uni Dewi Mohon Maaf Saya Uni Kita Katulun Karena Bang Hujan Tarigan Juga Ada Di Grup Kita Boleh Nanti Turang Teman-teman Mungkin Mencoba Menulis Jadi Maaf Ya Uni Waktu Tidak Mungkinkan Karena Dari Awal Memang Ada Kendala Teknis Jadi Untuk Ketidak Nyamanan Ini Seluruh Panitia Mengucapkan Silakan Bang Hujan Closing Statement Singkat Saja Mungkin Ya Bang Masih Masih Mungkin Mungkin Ali Dari Silakan Ya Saya Kira Menulis Itu Memang Ada Kaitannya Dengan Pengalaman Kaitan Kita Berinteraksi Bersentuhan Dengan Objek-objek Yang Yang Akan Kita Tuliskan Jadi Semakin Sering Atau Semakin Terbiasa Melihat Sebuah Situasi Kemudian Semakin Sering Kita Ikut Terlibat Dalam Situasi Terbiasa Menuliskannya Ya Kan Kalau Ada Kebiasaan Kita Menulis Terbiasa Hari ini Ada Facebook Maka Saya Kira Kemampuan Tulis Menulis Itu Dengan Alamiah Akan Terasa Jadi Tulis-menulis Itu Kaitannya Erat Dengan Kebiasaan Jadi Tradisi Menulis Itu Terbiasalah Menulis Dan Membaca Itu Sudah Pasti Semakin Banyak Yang Dibaca Semakin Banyak Ragam Yang Kita Kuasai Ragam Bahasa Semakin Mudah Kita Untuk Bisa Berakrobat Dalam Tulisan Itu Itu Closing Saya Dan Jangan Bos Terima kasih Untuk Closing Statement Satu Poin Penting Ada Pesan Tari Anda Tadi Abang Harus Ikut Nulis Di Website IPTD Untuk Meramaikan Supaya Nular Semangatnya Gitu Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Semua Pihak Kepada Madam Hedy Influencer Dari Guru Ahli Turut Juga Berhadir Pak Ismail Dari Guru Ahli Kemudian Ayah Anda Tamrindah Sebagai Founder Dan Founder Ayasan Pusaka Tamrindah Lan Yang Memfasilitasi Ajarah Ini Kemudian Bang Hujan Tariga Yang Telah Bersusah Payah Ini Berapa Hari Saya Soster Terus Bang Gimana Persiapannya Dan Seterusnya Karena Saya Yakin Ilmu Beliau Ini Harus Kita Curi Terakhir Untuk Segala Kendala Yang Terjadi Pada Hari Ini Di Luar Kemampuan Kami Sekali Lagi Mohon Peluh Dipinggang Si Anak Medan Pengayuh Becak Sampai Ke Taman Kota Terima kasih Bang Hujan Tarigan Ilmunya Berkah Bagi Kita Semua Amin Amin Raja Pantun Kalau Ada Sumur Di Ladang Boleh Kita Menumpang Mandi Kalau Ada Murug Kita Panjang Tonton Youtube YPTD Rekaman Ini Terima Semoga Kegiatan Perjalan Dengan Lancar Dan Akhirnya Terujud Untuk Satu Buku Tunggal Insyaallah Demikian Sore Hari Ini Saya Tutup Kegiatan Kita Dengan Mengucapkan Hamdallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Horas Majuah Jua Yahobu Ahoy Ahoy Horas Terima kasih Bu Nelly Semuanya Itu Salam dari Semuanya Semuanya Kita Bertama Berbanyak Temen Ini Alhamdulillah Yang Satu Jurusan Ini Mohon Maaf Hari Rasan Semuanya Di Hari Esok Jadi Saya Ijin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayah Terima kasih Ayah Keren Keren Semua Keren Ikatan Guru Indonesia Luar Biasa Luar Biasa Luar Luar Semangat Semangat Nangis Itu Ya Ya Hedi Di dunia Mayan Kalau ada Masalah Ada Masalah No Problem Kita Saling Backup Ya Lagi Tadi Hendel Ajar Sekaligus Jadi Hose Ya Gak Apa Suatu Saat Mungkin Dewi LPN Uni Ini Yang Akan Di Pajak Mau Berbantun Ini Kata Orang Lebih Lebih Bagus Lebih Bagus Kita Belajar Terus Baik Bapak Ibu Sekalian Kalau Mau Lift Dari Jumitin Kita Dipersilahkan Hari Jelang Maghrib Terima kasih Semuanya Insyaallah Kita Ketemu Lagi Berjaga Sama Dengan Igi Siap Memfasilitasi Sepenuh Hati Sepenuh Hati Sepenuh Amin Amin Terima kasih Saya juga Ijin Lab